Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel G-Gadget Indo dengan saya Randy. Pada video kali ini saya mau ngomongin tentang Razer Phone 2. Ya, ini adalah salah satu smartphone gaming yang beredar di pasaran saat ini. Dan harga second-nya saat ini ada di angka 4 jutaan. Tapi, menurut saya, Razer Phone 2 ini bukan merupakan smartphone gaming. Ini lebih tepat disebut smartphone yang cocok untuk multimedia. Kenapa begitu? Saya bakal jelasin beberapa alasannya dalam video ini. Dan yuk, mari kita mulai untuk videonya. Hal pertama, kenapa hape ini tuh bukan hape gaming menurut saya adalah layarnya tuh masih pakai rasio 16 banding 9. Padahal hape ini tuh rilis tahun 2018. Yang kebanyakan hape udah pakai rasio layar 18 banding 9 ke atas. Sebenernya nggak ada yang salah dengan layarnya. Pakai panel EXO dengan resolusi tinggi 1440 dan ya, semua gambar bisa ditampilin dengan tajam dan lebih vibrant dibanding IPS biasa. Terus, udah punya refresh rate 120Hz yang bikin transisinya tuh terasa smooth banget. Dengan tetap bisa mempertahankan resolusi 1440 saat pakai refresh rate 120Hz-nya. Oh iya, disini Razer Phone 2 saya dipasangin theme dari HawaKivie. Jadi dengan pakai theme dari HawaKivie ini, modifikasi homescreen berasa jauh lebih mudah. Tanpa perlu mikirin ide mau bikin tampilan homescreen yang seperti apa. Karena disini disediakan puluhan theme, yang theme-nya juga masih bisa di-adjust sesuai dengan selera kita. Yang saya suka itu di menu homescreen-nya ini, kita bisa akses semua aplikasi tanpa perlu masuk ke app drawer. Jadi terasa lebih simple. Untuk pakai theme dari HawaKivie ini, tinggal download aja aplikasi HawaKivie sama Total Launcher di Playstore. Atau kalau mau lengkap tutorial serta link download-nya tuh udah ada di kolom deskripsi di bawah. Lalu yang bikin kurang nyaman lainnya adalah layarnya ini kan masih pakai rasio pendek, jadi layarnya ini kerasa sempit aja ya. Terutama buat tangan saya yang cukup gede. Jadi layar 5,7 inch-nya ini berasa sempit aja ya, terutama buat main game yang butuh kecepatan tinggi seperti game-game FPS. Berikut dari tampilan depan juga, Razer Phone ini punya jidat sama dagu yang super lebar. Tapi bagi saya ini bukan masalah, karena dijidat sama dagunya ini ditempatin front-facing stereo speaker yang kualitas suaranya juara banget. Sejauh ini, speaker dari Razer Phone 2 adalah yang terbaik yang pernah saya pegang. Feeling surround-nya itu berasa banget, apalagi pas Dolby Atmos-nya tuh diaktifin. Ditambah lagi, hape ini tuh udah punya THX Certified. Lalu gimana sih dengan performa real main gamenya di Razer Phone 2 ini? Meskipun dia pake chipset flagship yang nggak bisa dibilang baru lagi, Snapdragon 845, tapi menurut saya ini masih bisa diandelin banget untuk main game di tahun 2020. Secara grafis, ini kerasa lebih bagus dibandingkan dengan seri Snapdragon 765G. Untuk jalanin game kesukaan saya, COD Mobile, ini bisa jalanin di grafis dan frame rate very high, yang bisa stabil di 60 fps. Selain itu, karena hape ini adalah hape gaming, fitur gaming booster-nya ini kerasa super. Di sini kita bisa ngatur se-flexible mungkin, mulai dari kecepatan maksimal CPU, resolusi, sama frame rate di masing-masing game yang mau dijalanin. Terus kalau mau main PUBG Mobile, ini harus pake GFX Tool dulu ya, untuk munculin opsi 90 fps-nya. Nah, secara performa sebenarnya kan nggak ada masalah ya main game di Razer Phone 2 ini. Tapi, yang jadi masalah sebenarnya itu adalah dari suhu yang dihasilin di handphone ini. Jadi, hape ini tuh kerasa panas banget ya, meskipun lancar dipake main game. Jadi, bikin berasa main game tuh agak kurang nyaman. Meskipun ini nggak sepanas saat saya pake Black Shark seri pertama dulu. Dan hape ini tuh nggak punya aksesoris kipas pendingin layaknya ROG atau Black Shark. Mereka cuma ngasih opsi casing original dari Razer yang diklaim bisa bantu nurunin suhu panasnya. Tapi, harga casingnya ini lumayan ngerogok kocek, yaitu harganya Rp 800.000. Untuk OS-nya, hape ini tuh pake stock Android dengan beberapa skin bawaan ala Razer Phone. Sayangnya, hape ini tuh mentok di Android 9 aja. Tapi, meskipun begitu, Razer masih tetep rajin ngasih security patch update. Contohnya, di Razer Phone 2 saya ini udah dapet security patch update sampai September 2020. Setelah saya pake hape ini selama 2 mingguan, rata-rata daya tahan baterainya tuh berada di sekitar 4-5 jam screen on time. Tapi, ini nggak bisa dijadikan patokannya. Karena kalau kondisi hape bekas, setiap hape mungkin bakal punya kondisi baterai yang beda-beda. Untuk nge-charge-nya, baterai 4000mAh-nya ini bisa keisi penuh lebih kurang 1,5 jam sampai 1 jam 45 menit. Dan, Razer Phone 2 ini juga udah support wireless charging 15W. Nah, terakhir ngomongin masalah kamera. Biasanya, saya tuh nggak berekspektasi tinggi sama handphone-handphone gaming untuk urusan kamera. Biasanya, mereka punya hasil foto yang biasa-biasa aja. Dan kalau lihat spek, harusnya Razer Phone 2 ini punya foto yang bagus. Karena dia pakai sensor yang sama dengan Pixel 3 dan juga Pixel 4a, yaitu Sony IMX363. Sayangnya, optimasi aplikasi kamera Razer Phone 2 ini berasa kurang. UI kameranya tuh berasa agak nge-lag dan terkadang bikin miss saat kita butuh foto dengan cepat. Solusinya, saya pakai ng-cam yang hasil fotonya terlihat lebih bagus dibandingkan dengan aplikasi bawaan dari Razer Phone 2. Satu lagi yang nggak lupa adalah karena hape ini judulnya adalah hape gaming. Jadi, di bagian belakangnya ada logo khas Razer dengan RGB menyala yang bisa dikontrol melalui aplikasi Chroma. Selain itu, sertifikasi tahan air IP68 serta NFC juga udah tersedia di hape ini. Iya, jadi dari beberapa poin yang udah saya sebutin tadi, menurut saya handphone ini tuh lebih cocok disebut handphone multimedia. Untuk nikmatin nonton Youtube, terus streaming di Netflix atau di Disney Plus. Karena punya kualitas suara speaker tuh yang juara banget, berasa nonton di bioskop. Dan kelemahannya, seperti yang saya bilang tadi, kayak layar yang sempit, terus juga suhu yang panas, jadi berasa kurang nyaman aja buat dipakai main game. Oh iya, terakhir yang mau saya kasih tau adalah, hape ini tuh sukses bikin orang tertarik melihat dan menanyakan ke saya, itu hape apa. Jadi, berasa keren aja pake hape yang jarang digunain oleh orang lain. Oke, kayaknya segini aja untuk pembahasan saya tentang Razer Phone 2 ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan dipamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye. Piu